Rahasia istana terlarang jelit 10. Sunputsia yang berada di sisi kalangan pun ikut putarot tak berferpikir keras, putrinya selalu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, selama belasan tabun hanya beberapa hari saja berada dalam keadaan sadar, dengan kejadian seorang gadis lemah tak bertenaga ternyata berhasil menaklukan seorang gembong iblis kenamaan, hal ini memang merupakan suatu peristiwa yang patut digirangkan, namun ditingjau sikapnya yang latah, apakah kegembiraan ini tidak sedikit berlebihan? Suatu ingatan berkelebat lewat dalam bonanya, kepada Siaw Ling segera ia bertanya, Saudara Siaw, tahukah Anda dengan care apakah Nona Lemkong mengundurkan musuh tangguh? Aku kurang begitu jelas sahut Siaw Ling seraya geleng kepala. Yang Chaiha ketahui hanyalah Nona Lemkong telah menyerahkan sebuah bungkusan kuning kepada Senbok Hang. Saudara Sian, tahukah kau benda apakah yang ada di dalam bungkusan kain kuning itu? Agaknya sejenis petara hasial. Petara hasial tersebut tentu penting artinya bahkan jauh lebih penting daripada kematian kita beberapa orang. Sungguh aneh sungguh mengherankan, tiba-tiba si Raja Obat besertangan keji menimbrung dan samping. Selama ini putriku selalu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri dari mana ia dapatkan petara hasia tersebut. Si mahluk beracun paling suka memuji kepintaran putrinya, pikir sunputsia sampai-sampai di masa tuanya ia rela melepaskan kejahatan kembali ke jalan yang benar, Kenapa aku si pengemis tua tidak memuji-muji putrinya agar ia merasa gembira dengan berbuat demikian? Mungkin ia bisa merasakan banyak perbedaan antara manusia yang berada di golongan susat serta manusia yang berada di dalam golongan kaum lurus. Berpikir akan hal ITN, ia lantas tersenyum dan berkata, Kecerdikan putrimu tiada tandingnya di kolong langit, perhitungannya selalu masak dan tepat, mana bisa kita duga semua jalan pikirannya. Tidak salah lagi, si Raja Obat bertangan keji kontan jadi kegirangan setengah mati setelah mendengar pujian itu. Sun Heng, terlalu berat ucapanmu itu, serunya pada saat putriku muncul kembali dalam dunia persilatan di kemudian hari, Masih sangat mengharapkan perhatian serta bimbingan dari Sun Heng. Dengan senang hati akan kulaksanakan permintaanmu itu. Pada saat ini kedua orang tua Siawtai Hiap sedang menantikan kehadiran putra kesayangannya, Silahkah Sun Heng membawa Siawtai Hiap untuk berjumpa dengan ayah ibunya, Rasa cinta seorang ayah dan ibu terhadap putra putrinya akulah yang tahu paling jelas. Bagaimana dengan Lo Ociampuwe? Untuk sementara waktu Lo Ouh hendak berpisah dulu dengan cuwi sekalian. Kemana kau akan pergi tanya si pengemis tua. Keadaan putriku dalam kondisi penyembuhan, Bila membiarkan dia berada dalam keadaan begini terus, Bukankah tindakanku ini merupakan suatu tindakan yang patut disesatkan sepanjang masa? Aku hendak mencari suatu tempat di tengah pegunungan yang sunyi dan terpencil untuk mengasingkan diri, Aku akan menggunakan seluruh kepandayan yang kumiliki untuk mencari bahan obat mujarab, Membuat pil mustajab dan dengan meminjam kasiat obat-obatan tersebut akan kugunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tubuh putriku, Aku hendak menggunakan tempo selama tiga tabun untuk menciptakan sekuntum bunga aneh bagi dunia persilatan. Entah di mana terdapat obat mujarab, di mana kau hendak mencarinya. Tentang sosli ini harap Sun Heng tak usah khawatirkan, Tatkala si Yau Teh sedang mencari obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit putriku tempo dulu, Hampir seluruh puncak serta lembah gunung yang tersohor telah ku jelajahi, Meski obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit putriku tak berhasil ku dapatkan, Namun secara sambil lalu aku berhasil mengumpulkan beberapa jenis bahan obat-obatan yang sukar didapat, Kini benda-benda itu telah ditimbun di dalam suatu tempat yang rahasia sekali letaknya. Ia tarik napas dalam-dalam memandang bintang yang bertaburan di angkasa, Sambungnya lebih jauh, Aku selalu bercita-cita, setelah penyakit putriku sembuh aku akan membuat obat mujarab untuk menguatkan tubuhnya, Kemudian mewariskan seluruh kepandaian silatku kepadanya, Agar ia berhasil melampaui batas waktu untuk belajar silat, Aku hendak menggunakan tempose singkat mungkin untuk memperoleh hasil sebesar mungkin, Dan kini apa yang ku cita-citakan semula hampir menjadi kenyataan. Apabila Yokong memang memiliki semangat sebesar itu, Aku si pengemis tua tak akan menahan dirimu lebih jauh. Waktu di kemudian hari masih panjang, Selama gunung masih hijau dan air masih mengalir kesempatan bagi kita untuk berjumpa di kemudian hari masih banyak. Nah selamat berpisah dan sampai jumpa lagi. Berbicara sampai di situ, Ia putar badan dan berkelebat pergi, Dalam sekejap meto bayangan tubuhnya telah lenyap. Memandang bayangan punggung si Raja Obat bertangan keji yang menjauh, Sun Putsyia menghala napas panjang. A-a-a-i. Selama ini perbuatan serta tindak tanduknya selalu keji dan telengas, Sungguh tak nyana ia begitu besar cinta kasihnya terhadap putrinya sendiri. Sejak jam dahulu kala yang ada hanyalah anak yang tak berbakti, Selamanya tiada orang tua yang tak menyayangi putera putrinya. A-a-a-i, kini lemkong telah pergi, Kita pun harus berangkat pula. Seolah-olah terperanjat Siaw Ling memandang sekejap ke arah Sun Putsyia, Bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya dengan mulut membungkam ia menyusul di belakang pengemis itu. Di tengah kegelapan malam yang mencekam kedua orang itu melakukan perjalanan cepat, Dalam sekejap mata 4-5 li telah dilewati. Mendadak Sun Putsyia berhenti, Dengan kepala tertunduk ia meneliti sejenak permukaan tanah, Kemudian berbelok ke arah sawah dan melanjutkan perjalanannya. Siaw Ling pun tidak banyak bertanya mengikuti di belakang Sun Putsyia kembali mereka lakukan perjalanan sejauh beberapa li. Tiba-tiba, dari balik semak belukar di hadapan mereka berkumandang keluar suara bentakan seseorang, Siapa di sana? Aku si pengemis tua. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, Si Siapu A. Mas Sengpet telah meloncat keluar dari dalam semak. Di mana ayah ibuku Siaw Ling segera menegur. Siaw Tem menganggap tempat ini kurang aman dan sangat berbahaya, Maka aku telah memerintahkan Tukiu serta Kiem Lan, Gio Klan dengan membawa kedana orang tua meninggalkan tempat ini lebih dahulu, Sedangkan Siapu Tem menanti kedatangan Tua Kho berdua di sini. Sepasang alis Sian Wiling langsung berkerut namun mulutnya membungkam, Dalam hati ia berpikir, Kekuatan Tukiu, Serta kedua orang Dayang itu minim sekali, Seandianya di tengah jalan mereka berjumpa dengan para jago dari perkampungan Pek Hoa Sancung, Entah bagaimana jadinya. Rupanya Sengpet dapat menebak apa yang dirasakan dalam hati Siaw Ling, Buru-buru ia menyambung kembali, Kami menggunakan kedua ekor anjing raksasa tersebut sebagai penuajuk jalan, Mereka dapat menghindari setiap met-meta perkampungan Pek Hoa Sancung. Mereka sudah berangkat berapa lama tanya Sengpengemis Tua. Belum sampai sepertanak nasi lamanya. Kalau begitu mari kita susul mereka. Siaw Teh akan membawa jalan sambil menyimpan si Epoa Emasnya mereka segera lari ke arah Tenggara. Malam amat gelap, pemandangan di sekeliling mereka susah dilihat jelas. Siaw Ling takut mereka telah salah ambil jalan maka dengan suara berat segera tegurnya, Saudara Seng, kita jangan lari terlala cepat, jangan sampai kita salah jalan. Tak usah Tua ku kuatirkan, Siaw Teh punya perhitungan. Siaw Ling tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa ia mengintil di belakangnya. Kurang lebih satu li kemudian mendadak tamnak sesosok bayangan hitam laksana kilat meluncur datang. Siaw Ling segera mengempos tenaga telapaknya diangkat ke atas siap melancarkan serangan, tapi secara tiba-tiba ia saksikan Seng Pet membentangkan sepasang tangannya, bayangan hitam tadi langsung menubruk ke dalam pelukan Seng Pet. Kiranya bayangan hitam yang meluncur datang tadi bukan lain adalah salah seekor anjengnya. Sun Put Sia memiliki pengetahuan amat luas, meski ia tak paham dengan gerak-gerik anjing tersebut, namun ia merasakan keadaan kurang menguntungkan, tak tahan segera serunya, ah-ah-ah-ah, rupanya telah terjadi peristiwa di luar dugaan. Beberapa patah kata tersebut berat bagaikan martil yang menggoda hati Siaw Ling, sekujur tabu Hoya gemetar keras. Peristiwa apa yang telah terjadi ayoh cepat kita lari ke sana. Mengikuti di belakang anjing tersebut, mereka lari ke depan dengan segenap tenaga. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siaw Ling sekalian amat lihai dan sempurna sekali, lari anjing raksasa itu pun laksana sambaran kilat, maka dalam sekejap mat mereka telah melakukan perjalanan sejauh 6-7 li. Di tengah kegelapan malam yang mencekam tampak sebuah lampu lentera berwarna merah jauh tersungging di tengah angkasa, gulungan ombak yang amat santar bergelora di sisi telinga. Tatkala semua orang angkat kepalanya memandang keluar, terlihatlah Tukiu sedang berdiri di atas sebuah jembatan gantung yang menonjol ke atas dengan sepasang tangannya memainkan senjata pit serta gelang perak pelindung tangannya, waktu itu ia sedang melangsungkan pertarungan seru melawan seorang lelaki berbaju hitam. Luas jembatan gantung itu hanya tiga depal lagi pula sudah kuno sekali bentuknya, pertarungan sengit antara dua jago tersahut mengakibatkan jembatan gantung tadi goncang dengan dasyatnya, suara gemercitan berkumandang nyaring dan setiap saat kemungkinan besar jembatan amruk dan jatuh ke dalam sungai. Kurang lebih 6-7 di padi belakang lelaki berbaju hitam itu berdiri pula seorang lelaki berbaju hitam yang mempunyai perawakan badan kurus kecil, tangannya membawa sebuah lampu lentera berwarna merah sebagai penerangan. Di bawah sorotan sinar lampu tampak dua sosok mayat lelaki berbaju hitam menggeletak di atas tanah, jelas mereka semua terluka di ujung senjata Tukiu. Dalam pada itu di ujung jembatan gantung tadi tampak bayangan manusia saling berkelebat, secara lapat-lapat tampak sebuah patung yang maha besar berdiri dengan angkernya di tengah kegelapan. Ak-a-ah manusia-manusia keparat dari perkumpulan Sin Hang Panggumam Siaw Ling buru-buru ia lari ke depan dan meloncat naik ke atas jembatan gunung itu. Saudara Siaw, teriak sunput siak keadaan jembatan gantung itu sudah terlalu parah, mungkin tidak kuat memuat dirimu pula, jangan gegabah, apa gunanya menempuh bahaya dengan percuma setelah kita tiba di sini rasanya tak usah lari pada mereka lagi suruh Tukiu mengundurkan diri dari atas jembatan-jembatan. Siaw Ling menimbang sejenak keadaan situasi di atas jembatan, kemudian menjawab, posisi Tukiu jembar diri pada saat ini cuma terpaut satu tombak dari permukaan tanah sekalipun jembatan gantung itu tidak kuat. Dan jebola rasanya ia masih sempat meloncat balik ke tepian. Biarlah Siaw yang menyamut kedatangan saudara Tusela Seng Prat sambil memperselapkan senjata Siepoa emasnya. Sedang to aku temuilah lebih dahulu kedua orang tuamu. Tidak menunggu jawaban lagi Seng Elo Otoa dari sepasang pedagang ini segera meloncat naik ke atas jembatan teriaknya keras, Elo Ojiye, cepat mundur dan beristirahat sejenak, serahkan saja manusia ini kepadaku. Meski bentakan itu tidak begitu keras, namun Tukiu tetap tidak menggubris ucapan tadi, senjata di tangan tetap diputar genjar hal ini jelas menunjukkan bahwa pertarungan tersebut berjalan amat sengit. Pengalaman Seng Prat amat luas, tatkala ia saksikan Tukiu tidak menjawab segera taulah dia bahwa keadaan sedikit tidak beres, hawa murni dengan cepat disalurkan ke seluruh tubuh kemudian menerjang ke atas jembatan. Dalam pada itu Siaw Ling sedang memutar sepasang biji matanya mencari tahu tempat persembunyian kedua orang tuanya, ketika ia tidak berhasil menjumpai Kiem Lan. Gio Klan sekalian, hatinya terasa amat gelisah, pikirnya, seandainya kedua orang dayang itu membawa kedua orang tuaku bersembunyi di sekitar sini, semestinya sekarang telah menculkan diri, mengapa hingga kini tidak kelihatan juga batang hidungnya? Belum habis ia berpikir, tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan cepatnya. Ketajaman metu Siaw Ling melebih orang lain, dalam sekejap metu ia telah saksikan bahwasannya orang itu bukan lain adalah Kiem Lan, maka ia lantas berseru, Kiem Lan kedua orang. Elo Oya serta Hujien berada dalam keadaan aman dan tidak kekurangan apapun jua, tugas Kiem Lan sambil menerjang ke hadapan Siaw Ling. Sebaliknya Gio Lan telah menderita luka parah, Budak telah membawa mereka bersembunyi di balik semak belukar yang lebar. Hingga kini Tujieya telah membinasakan empat orang musuh tangguh mungkin isi perutnya telah terluka. Kongcu cepatlah tolong dia dan gantikan kedudukannya. Siaw Ling tidak membuang banyak waktu lagi, kepada Soa Oput Sia segera pesannya, Lo Oci Ampua aku minta Kasuka memeriksa sejenak keadaan luka dari Gio Lan, sedang Bu Ampua akan membantu Seng Heng menghadapi musuh tangguh. Aliran air sungai amat deras keadaan situasi pun amat berbahaya, lebih baik pertahankanlah keutuhan dari jembatan gantung ini, pesan Seng Pengemis. Bu Ampua akan mengingat pesan itu dengan langkah lebar anak emjada itu pun berjalan ke atas jembatan. Sepeninggalnya si anak muda tadi, Sun Pot Sia berpaling ke arah Kiem Lan sambil berkata, harap Nona suka membawa aku si Pengemis tua ke tempat persembunyian, akan coba ku periksa keadaan luka dari Nona Gio Lan. Kiem Lan mengiakan, buru-burunya berlalu untuk membawa jalan. Dalam pada itu Siaw Ling telah mendekati jembatan gantung, sedang Seng Pai telah tiba di atas jembatan menggantikan kedudukan Tukiu. Sedang Tukiu sendiri dengan langkah sempoyongan mengundurkan diri dari atas jembatan, baru saja tiba di hadapan Siaw Ling dan berteriak toako badannya tidak kuat mempertahankan diri, lagi ia jatuh rubneh ke atas permukaan tanah. Laksana kilat Siaw Ling ayunkan tangannya mencengkeram tubuh Tukiu, tampak dada serta kaki kirinya telah terluka lebar, darah segar membasahi seluruh tubuhnya dan keadaan mengenaskan sekali. Saudara tu segera serunya dengan nada sedih. Korbankan semangatmu Siaw Heng akan membantu dirimu untuk memberi bantuan tenaga, jangan keburu pingsan. Dengan tangan kiri menahan tubuh Tukiu ia tempelkan telapak kanannya ke atas punggung Tukiu dan salurkan hawa murninya lewat jalan darah Nying Bo Hiat di atas tubuh Tukiu. Beberapa saat kemudian terdengar Tukiu menghembuskan napas panjang dan membuka sepang matanya. To aku, ilmu silat Siaw te amat, cetek hampir-hampir saja aku tak melindungi keselamatan kedua orang tuamu, tapi aku telah berusaha dengan segenap tenaga. Berbicara sampai di situ, ia pejamkan kembali sepasang matanya. A-A-A-I atas bantuan Tukiu Heng Siaw Heng pun merasa amat berterima kasih sekali. Lameran dia sejenak, kemudian sambungnya, lukamu tidak ringan, tidak baik digunakan untuk banyak terbicara. Cepatlah salurkan hawa murnimu untuk bergabung dengan hawa murni yang ku alirkan ke dalam tubuhmu, berusahalah tenangkan peredaran darahmu kemudian Siaw Heng akan mengobati luka-lukamu itu. Terima kasih to aku sekilas senyuman tiba-tiba tersungging di atas wajah Tukiu yang cedera. Teringat kegagahan serta semangat jantan saudaranya ini Siaw Heng merasa hatinya pedih bercampur terharu, sembari salurkan hawa murninya ia mengobati luka dalamnya yang parah, ia pun memeriksa mulut luka di atas dada serta kaki kiri saudaranya itu untung luka bacokan itu tidak sampai melukai tulang. Setelah memperoleh bantuan hawa murni Siaw Heng yang tiada hentinya mengalir masuk ke dalam tubuhnya itu, daya tahan Tukiu pun berangsur pulih, rasa lelah sehabis bertempur pun menjadi berkurang. Menengok ke atas kening Siaw Heng yang basah kuyuk oleh keringat, saudara kedua dari sepasang pedagang ini merasa sangat terharu bisiknya, berkat bantuan hawa murni dari to aku, saat ini Siaw Heng sudah dapat mengatur pernapasan sendiri. To aku kau pun boleh beristirahat sejenak. Tiba-tiba, suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang memotong ucapan Tukiu yang belum selesai. Semua orang berpaling, tampak lelaki berbayu hitam yang melangsungkan pertempuran sengit melawan Sengpet itu berhasil dipukul jatuh dari atas jembatan gantung. Jeritan ngeri tadi pun dengan cepat tenggelam di tengah aliran sungai yang deras di bawah jembatan. Siaw Ling segera ambil keluar sebungkus obat luka dari sakunya, memubi obat tadi ke atas mulut luka, membungkusnya dengan kain baju kemudian berpesan, Saudara Tu, baik-baiklah merawat lukamu, aku akan membantu saudara Seng. Tanda petik. Sementara itu, dan pihak lawan telah muncul dua orang lelaki kekar untuk menggantikan rekan-rekannya yang menemui naas. Sengpet siapkan senjata siepoannya untuk menyambut kedatangan mereka namun Siaw Ling dengan keluarkan ilmu meringankan tubuh delapan langkah naik ke langitnya telah melampaui tubuhnya. Begitu si anak muda itu melayang turun ke atas tanah, jaraknya dengan Sengpet telah terpaut delapan dipa lebih, segera pesannya, Saudara Seng, cepat kembali dan rawat luka dari saudara Tu biarlah Siaw Heng yang harus membuka jalan. Sengpet mengerti sampai di manakah taraf kepandayan siayat yang dimiliki si anak muda itu, ia tidak membantah dan segera mengiakan. To'ako hati-hatilah menghadapi mereka dengan mengempos tenaga Siaw Ling maju menyongsong kehadiran musuh-musuhnya. Pada waktu itulah lelaki yang membawa lentera tersebut telah mengundurkan diri ke belakang setelah menyaksikan rekannya dihantem jatuh ke dalam sungai oleh senjata siepo A. Sengpet. Gerakan tubuh Siaw Ling amat cepat dalam sekejap metu ia telah mengejar sampai dihadapan lelaki berlentera merah itu. Menyaksikan jalan perginya terhadap musuh, terpaksa lelaki itu memindahkan lenteranya ke tangan kiri, sedang tangan kanannya meloloskan tubuh Siaw Ling. Pada saat ini hati Siaw Ling penuh diliputi rata sedih, gusar dan gelisah, serangan yang dilancurkan pun amat berat sekali. Traang. Di tengah suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga golok lelaki tadi kena dipukul sampai mental ke samping. Bersamaan dengan gerakan pedangnya membal ke muka, Siaw Ling mengirim pula serangkaian tendangan kilat berantai. Cepat-cepat lelaki itu menghindar, ia berhasil menghindari ancaman kaki kiri lawan, namun tendangan kaki kanan berikutnya tak bisa dihindari lagi. Duk lambungnya kena tertendang telak, seluruh tubuhnya mencelat ke tengah udara dan bersama-sama lampu lenterata diterbanting di atas jembatan. Dengan padamnya lampu lenterata disuasana di atas jembatan pun seketika jadi gelap gulita. Siaw Ling membentak keras, pedangnya berputar dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Lelaki yang berada di paling depan itu menggunakan sebuah golok raksasa sebagai senjatanya, melihat datangnya tusukan buru-buru ia babat senjata ke depan. Rupanya orang itu terlalu mengandalkan kekuatan tangannya, ketika dilihatnya Siaw Ling menyambut golok raksasanya dengan keras lawan keras, ia menduga senjata lawan pasti akan berhasil dipukul lepas. Siapa semgeka peristiwa yang kemudian terjadi jauh di luar dugaannya, tatkala golok serta pedang itu saling membentur, dari ujung pedang Siaw Ling seolah-olah muncul suatu tenaga yang berwujud, kekuatan dasyat yang dipancarkan keluar dari tangannya tadi dengan amat gampang berhasil dibuyarkan sementara pedang lawan laksana kilat telah membabat ke bawah. Terasa cahaya tajam berkelebat di depan mata, lelaki bersenjata goyok tadi menjerit ngeri, lengan kanannya tahu-tahu sudah kena terbabat kutung menjadi dua bagian. Telapak kiri Siaw Ling bergerak cepat. Duuk sebuah pukulan bersarang pula di depan dadanya, membuat tubuh lelaki tersebut mencelat ke belakang dan roboh di bawah jembatan. Setelah pukul roboh lelaki tadi, kaki kanan Siaw Ling bergerak cepat mencukil golok raksasa lawannya yang menggeletak di atas tanah, kemudian dengan tangan kiri mencekal gagang golok tadi ia sambil senjata tersebut sebagai senjata rahasia mengancam lelaki kedua yang telah menyongsong datang itu. Ketika menyaksikan rekannya telah roboh di tangan musuh belum sampai dua jam, lelaki itu sudah tertegun, kini menyaksikan datangnya sambaran golok raksasa ia makin mendekat. Di saat-saat yang paling kritis itulah, badannya buru-buru berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Luas jembatan gantung itu cuma tiga di pada dalam keadaan gugup lelaki itu menghindar ke samping, maka tidak ampun lagi kepalanya menumbuk di atas tiang pengaman jembatan tadi membuat kepalanya pusing tujuh keliling dan matlah terasa berkunang-kunang. Sereat golok rakyasa tadi diringi desiran angin tajam telah menyambar lewat dari sisi tubuhnya sekalian membawa pergi lengan kirinya yang tak sempat menghindar. Lelaki itu menjerit kesakitan, pikiran kedua belum sempat berkelebat dalam benaknya sebuah tendangan kilat telah membuat badannya mencelat jatuh dari jembatan. Kiranya si yauling merasa amat khawatir atas kehadiran bala bantuan dari senbok hang, maka ia merasa pada saat ini harus menggunakan gerakan yang paling cepat untuk menyelesaikan musuh-musuhnya, agar ia punya kesempatan membawa kedua orang tuanya meloloskan diri dari situ. Malam semakin amat gelap, rupanya musuh-musuhnya yang ada di seberang jembatan tak seorang pun yang tahu akan hasil pertarungan rekan-rekannya, meski kedua orang lelaki itu sudah roboh namun tiada bala bantuan yang muncul ia gi. Mengambil kesempatan baik itulah si yauling mengempos tenaga dan menerjang turun dari jembatan. Pada waktu itu di ujung jembatan tampak dua orang lelaki kekar bersenjata golok berkepala setan sedang melongo ke arah jembatan. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua orang bala bantuan yang barusan dikirim dalam sekejap metu sudah roboh binasa di ujung pedang si yauling. Gerakan tubuh si anak muda itu luar biasa cepat nefa, menanti kedua orang itu sadar akan bahaya. Si yauling telah tiba di ujung jembatan pedang di tangan kanannya dengan gerakan, Hei Husine loo menciptakan selapis bayangan pedang yang menyilaukan metu menyerang orang yang ada di sebelah selatan, sedang tangan kirinya dengan ilmu totok si yauling loo sinci menyerang musuh di utara. Sungguh dasyat ilmu totokan tersebut, lelaki di arah utara itu belum sempat melihat jelas wajah si yauling, jalan darah penting hian kia hiyat di atas dadanya sudah terhajar telak oleh ilmu si yauling loo sinci tersebut, tidak sempat berteriak lagi badannya roboh ke atas jembatan. Sedangkan orang yang ada di sebelah selatan tak kala menyaksikan berlapis-lapis bayangan pedang mengurung kepalanya, dengan gugup putar goloknya untuk menangkis, siapa sangka tangkisannya mengenai sasaran yang kosong. Suatu ingatan yang mengerikan terbayang di atas wajahnya, buru-buru ia putar badan siap melarikan diri, sayang tidak sempat lagi cahaya pedang berkelebat lewat di atas kepalanya, batok kepala yang gede itu pun kena terbabat kutung dan rontok ke atas tanah. Dalam sekejap mati si yauling telah menyelesaikan lagi dua orang musuhnya, ia teruskan langkahnya menerjang ke depan. Mendadat, cahaya api berkilauan, di tengah kegelapan malam mencekam secara tiba-tiba muncul dua buah lentera yang menerangi seluruh ruangan. Si yauling menghembuskan napas panjang, ia menungak dan terlihatlah sebuah patung raksasa berwajah seram berdiri dengan seramnya kurang lecubih empat tombak di depan mata. Delapan orang lelaki berbaju serbah hitam dengan senjata terhunus berdiri berjajar-jajar di hadapan patung area tersebut. Empat orang lelaki tinggi besar berbulu hitam, bercelana pendek dan di tengah mirip Maun Sia, setengah mirip kunyuk berdiri di kedua belah samping patung tadi. Sedangkan di belakang area tersebut tampak bayangan manusia bergerak rapat, entah berapa puluh orang jago bersemayam di situ. Sin hang pangcu tegur siauling sambil menyilangkan pedangnya di depan dada. Kalau kau ingin angkat nama di dalam dunia persilatan mengapa tidak berani menjumpai orang dengan wajah haslimu? Hum berlagak misterius menyaru jadi malaikat, kau anggap bisa menakut-nakuti orang? Siapa kau? Besar benar bacotmu serentetan suara yang merdu dan nyaring muncul dari balik patung area. Sepasang alis siauling berkerut pikirnya, kalau didengar dari suara pembicaraannya, jelas dia adalah seorang wanita sungguh tak nyana seorang perempuan ternyata dapat menciptakan sebuah patung-patung yang amat besar dan berwajah seram untuk bersembunyi di dalamnya. Berpikir sampai di situ, ia menjawab ketus cai he siauling, Ling, sungguh jarang sekali menjumpai seorang perempuan berminsetan di dalam dunia kangow macam kau. Hehehe, patung seram bing hanya bisa menakut-nakuti manusia dungu belaka, kalau kau ingin meminjam keseraman tersebut untuk menjagoi dunia kangow? Hohoho, apa kau tidak merasakan bahwa perbuatanmu itu sangat menggelikan sekali? Rupanya orang yang berada di balik patung berwajah seram itu dibikin gusar oleh ucapan siauling, dari sepasang matanya yang gede bagaikan kepalan tangan itu secara tiba-tiba memancar keluar dua rentetan cahaya tajam. Kalian mundur semua, akan ku jumpai sendiri manusia yang bernama siauling ini serunya dingin. Delapan orang lelaki berbaju hitam yang mencekal pedang itu sama-sama mengiakan dan mengundurkan diri ke belakang patung. Pada saat ini pengetahuan siauling dalem menghadapi musuh tangguh indahamat luas sekali, sejak kehadirannya di tempat itu secara diam-diam ia awasi terus gerak-gerik keempat manusia aneh berbulu hitam itu, menyaksikan gerak-geriknya yang lambat tonjolan otot-otot tubuhnya yang kekar. Ia mengerti bahwa kekuatan tubuh keempat orang itu luar biasa sekali, diam-diam ia pertingkat kewaspadaannya. Sementara itu dari balik patung area telah berkumandang keluar suara teguran yang amat merdu. Hei siauling, silahkan mulai turun tangan. Kau bersembunyi di balik patung area, secara bagaimana kita bisa bergebrak? Haa, haa, patung area inilah sinhang pangcu, silahkan kau turun tangan dengan sesuka hatimu. Siauling awasi patung area tersebut tampak tinggal patung ada satu tombak lebih empat lima, seluruh tubuhnya dicat warna-warni, ia tak tahu bagaimana harus turun tangan menghadapinya, maka ia berseru, Cai He akan menanti pelajaran, silahkan pangcu turun tangan lebih dahulu. Diluar ia berkata demikian, dalam hati pikirnya. Selama kau masih bersembunyi dalam patung area, akan kulihat dengan care apakah kau hendak turun tangan. Meski dalam hati berpikir namun ia tak berani berlaku ayal, diam-diam si anak muda ini pun bikin persiapan. Selamakan masih bersembunyi dalam patung area, akan kulihat dengan care apakah kau hendak turun tangan. Meski diam hati berpikir namun ia tak berani berlaku ayal, diam-diam si anak muda ini pun bikin persiapan. Dalam pada itu Xiaoling telah berada kurang lebih satu tombak di hadapan patung area tersebut, tak kala dirasakan datangnya semburan cahaya putih itu amat santar, buru-buru pedangnya dibabat keluar untuk menangkis. Teraang di tengah bentrokan nyaring cahaya putih tersebut mental ke samping setelah termakan tangkisan pedang Xiaoling. Di bawah sorotan cahaya lentera, tampakalah cahaya putih yang barusan terpental itu bukan lain adalah sebilah pedang pendek yang panjangnya kurang lebih satu depa. Setelah terpental ke samping, pedang pendek itu berputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian secara tiba-tiba meluncur kembali ke dalam mulut area yang gede dan lebar itu. Xiaoling tertawa dingin, serunya, di ujung pedang pendek itu nona ikat dengan seutas tali yang kuat, tentu saja senjata tak dibisa kau gunakan dan tarik kembali dengan sekehendak hati sendiri. HMML permainan semacam ini tak dapat dikatakan sebagai suatu permainan yang kukai dan mengejutkan hati. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara kemersek yang amat nyaring berkumandang di angkasa, lengan kanan seng arca yang gede dan kasar itu perlahan-lahan melayang datang. Xiaoling silahkan pedangnya di depan dada siap menghadapi musuh sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus gerak-gerik lengan arca itu. Xiaoling terdengar singhou pangcu berseru. Kalau punya nyali beranikah kau maju sedikit lagi ke depan? Kenapa tidak berani jawab Xiaoling sambil melangkah maju ke muka? Saudara Xiaoling tiba-tiba sunput Xiaoling yang ada di belakang berseru. Jangan sampai terperangkap oleh siasat licik lawan. Sesosok bayangan manusia diiringi desiran angin tajam meloncat datang, sebelum tubuhnya tiba angin pukulan telah dilepaskan ke depan, segulung angin tajam dengan cepat menghantam telak di atas dada patung Arya tersebut. Tampak patung Arya yang tinggi besar itu bergoyang tiada hentinya namun tetap tak bergerak barang sedikit pun jua. Dengan tangan kanan sunput Xia melancarkan pukulan udara kosong tangan kirinya segera menyambar lengan kiri Xiaoling dan menyeret si anak muda itu mundur ke belakang. Saudara Xiaol, saat ini keadaan kita sangat tidak menguntungkan, apa gunanya mengumbar hawa amarah dengan dia bisiknya lirih. Ucapan lociampuan memang tidak salah, tetapi ia menghadang jalan perginya kita kalau tidak kita tundukkan lebih dahulu, dari mana kita bisa melewati rintangan ini? Kenapa kita tidak memutar saja dari samping mereka? Di belakang patung arca itu masih tersembunyi tidak sedikit jago lihai, apakah mereka rela melepaskan kita dengan begitu saja? Bicara sampai di situ, dengan suara lirih si anak muda itu menambahkan, saat ini luka yang diderita Tukiu serta giolan tidak ringan, dewasa ini sudah tiada kemampuan untuk bertempur lagi, sedangkan kedua orang tuaku pun tidak pernah belajar ilmu silat seandainya kita tak dapat mengusir gerombolan sinhampang ini dan memukulnya mundur, aku rasa sulit bagi kita untuk melewati mara bahaya ini. Setelah aku si pengemis tua menerjunkan diri kembali ke dalam dunia persilatan, dari anak murid perkumpulan kami aku dapat tahu tentang keadaan dari patung area ini tanda pengenal dan perkumpulan sinhampang ini aku dengar dibuat oleh 12 orang ahli kenamaan selama 10 tahun lamanya, alat rahasia yang dipasang dalam patung tersebut luar biasa dasyatnya, bukan saja tangan serta kakinya dapat berputar sambil melancarkan serangan bahkan dapat pula melepaskan 36 macam senjata rahasia yang berbeda. Aku dengar di antara senjata rahasia pun ada kabut beracun serta air beracunnya merupakan senjata yang terkeji. Barang siapa berani melangkah satu tombak dari hadapannya, serta ia pun memiliki musilat yang bagaimana lihai pun serta gerakan tubuhnya bagaimana cepat pun jangan harap bisa terhindar dari halangan kabut beracun serta air beracunnya. Jadi kalau begitu patung arca dari perkumpulan sinhampang ini tak dapat dilayani oleh siapapun? Setiap kabar berita yang tersiar di tempat luaran, kebanyakan pasti ditambahi, dengan kata-kata gede yang menghibul, sulit bagi kita untuk menduga keadaan sebenarnya. Tempat mereka mengatakan patung ini sangat lihai, sekalipun ada kata-kata yang sengaja dibesar-besarkan, rasanya kenyataan tidak akan terpaut terlalu jauh. Kini kau adalah satu-satunya cuan penolong yang dapat menyelamatkan umat bulim dari kemusnahan, di samping itu harus melindungi pula keselamatan kedua orang tuamu. Apabila bukan terdesak oleh keadaan lebih baik janganlah mengambil jalan untuk adu jiwa, seandainya memang tiada jalan lain, ya apa boleh buat. Tetapi selama masih ada kesempatan untuk menghindar-hindarilah jalan yang menempuh bahaya, lagi pula pihak lawan bukan menghadapi dirimu dengan tangan telanjang, apa sih gunanya mengumbar napsu terhadap senjata rahasia, kabut beracun serta air beracun. Lain bagaimana menurut pendapat L.O.C.Y.A.M.P.E.? Menurut pendapat aku si pengemis tua, lebih baik kita lanjutkan perjalanan dengan memutar saja, asalkan kita mendekati ruang lingkungan satu tombak darinya meski ada senjata rahasia rasanya tidak nanti bisa melukai kita. Baiklah kalau begitu aku akan menuruti pendapat L.O.C.Y.A.M.P.E. saya, kini biarkanlah bos mpul menghadapi musuh sedang L.O.C.Y.A.M.P.E. suruhlah mereka cepat-cepat menyeberangi jembatan. Tak usah, aku si pengemis tua telah menjanjikan tanda peringatan dengan sengpat sekalian. Berbicara sampai di situ, ia menungak dan bersuit panjang. Sementara itu Siaw Ling pun merogoh keluar segenggam metu uang, katanya dengan suara lirih, meski patung arca ini dibuat amat sempurna namun tubuhnya yang besar dan berat sulit untuk bergerak secara leluasa, asal kita dapat menghalangi beberapa orang anak buahnya jangan sampai menggerakkan patung arca itu rasanya itu sudah lebih dari cukup. Keadaan situasi yang kita hadapi amat kritis, aku rasa saudara Siaw pun tak usah ragu-ragu untuk turun tangan melukai musuh kalau kita tidak sedikit tunjukkan kelihayan, dari mana pihak lawan bisa kita bikin jari. Ucapan L.O.C.Y.A.M.P.E. tepat sekali, si anak muda ini merandek sejenak, kemudian sambungnya dengan suara lantang, Hei orang-orang dari perkumpulan Sin Hang Pang, dengarkan baik-baik perkataan ini. Chai Hei sekalian lewati tempat ini sama sekali tidak membawa maksud untuk bergebrak melawan Cui sekalian tetapi seandainya Cui sekalian mendesak terus-menerus jangan salahkan kalau Chai Hei akan turun tangan keji. Hei, hei, kiranya setengah harian kalian bercakap-cakap, apa yang dibicarakan bukan lain adalah siasat untuk melarikan diri, jengek Sin Hang Pang Cu sambil tertawa dingin. Tampak batok kepala patung arca yang berwajah seram itu perlahan-lahan bergebrak serentetan cahaya matu yang tajam menatap kedua orang itu tiada hentinya. Ehm, perkataan L.O.C.Y.A.M.P.E. sedikit pun tidak salah, bisik Xiaoling lirih. Patung arca ini benar-benar diciptakan dengan amat sempurna sekali. Xiaoling kembali terdengar Sin Hang Pang Cu berseru sambil tertawa dingin, Pum Pang Cu sudah lama mendengar nama besarmu dalam dunia Kang O, ini beranikah kau bertarung melawan aku? Chai B sama sekali tidak juri terhadap titik diri Nona, namun berhubung malam ini aku masih ada banyak urusan yang harus segera diselesaikan maka tak dapat terlalu lama aku berdiam di sini. Seandainya di kemudian hari aku punya kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Pang Cu, aku orang Shisyao pasti akan mohon petunjak dari satu tombak di hadapan Pang Cu. Sungguhkah ucapanmu itu? Tentu saja sungguh. Lepaskan mereka pergi, siapapun dilarang untuk turun tangan menghalangi mereka, tiba-tiba Sin Hang Pang Cu berteriak lantang. Peristiwa ini bukan saja jauh berada di luar dugaan Xiaoling sampai-sampai Sun Put Xia yang berpengetahuan banyak dan berpengalaman luas pun dibikin tercengang oleh kejadian itu. Sementara itu tampaklah empat orang manusia berbulu hitam itu sama-sama menggotong arca tadi mengundurkan diril sejauh tiga tombak ke belakang sehingga terbukalah sebuah jalan lewat. Lo ciam poe bisik Xiaoling lirih. Pengetahuanmu sangat luas, dapatkah kau lihat sebenarnya apa yang telah terjadi? Jika didengar dari suara yang berkumandang keluar dari balik patung arca itu, rupanya Sin Hang Pang Cu adalah seorang perempuan. Sedikit pun tidak salah. Kalau begitu lapat sekali, selama hidup aku si pengemis tua paling takut dengan sejenis manusial. Siapa yang kau takuti? Perempuan, setiap perbuatan yang dilakukan perempuan tak pernah dapat aku tebak dengan tepat. Sementara mereka masih bercakap-cakap. Seng Pet dengan membawa kedua orang tua Xiaoling, Tukiu serta Kiem Lan, Giyok Lan telah menyeberangi jembatan gantung kedua ekor anjing raksasa itu pun ikut menguntil di belakangnya Seng Pet. Toa ko bisik loa toa dari sepasang pedagang ini dengan suara amat lirih. Perintah hancurkan jembatan gantung ini. Tad kala Xiaoling sedang menyeberangi jembatan tadi, dapat kulihat dua kuntum bunga api meluncur ke tengah angkasa kemungkinan besar para pengejar dari perkampungan Pek Hoa Sancung telah tiba. Mendengar kabar tersebut sepasang alis Seng Wilingkontan berkerut. Kalian cepatlah berlalu dari sini lebih baik pilih jalan kecil yang sunyi dan terpencil. Sedang kejadian selanjutnya yayarlah dihadapi Olahku serta Sun Lo Ochiam Pue dua orang. Tindakan pihak perkumpulan Sin Hang Pang yang memberi jalan lewat bagi kita sulit diduga maksud tujuannya, kemungkinan besar mereka akan berubah pendapat. Seng Pet tidak berani banyak bicara lagi, sambil menggendong Xiao Tai Jian dan melayang Tukiu segera berlalu terlebih dahulu. Kiam Lan dengan menggendong Xiao Hu Jian serta memayang Giyok Lan menyusul di belakang Seng Pet. Menyaksikan kedua orang tuanya itu menderita akibat perbuatannya selama ini dalam dunia, persilatan, Seng Ling merasa amat sedih sekali, tak terasa titik-titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Agaknya Sin Hang Pang Chu adalah seorang perempuan yang pegang janji, selama rombongan Seng Pet mengundurkan diri dari situ, mereka sama sekali tidak turun tangan menghadang. Menanti Seng Pet semuanya telah pergi jauh, Xiao Ling baru berbisik kepada Sun Put Xia. Luo Xiao Puwe, kita pun harus segera mengundurkan diri, baik, alangkah baiknya kalau kau menyapa dulu Seng Pang Chu dari perkumpulan Sin Hang Pang. Xiao Ling tidak menjawab pikirnya dalam hati, ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mata malam ini, seandainya Sin Hang Pang Chu benar-benar turun tangan, mungkin kedua orang tuaku, serta Tukiu dan Giyok Lan yang terluka sukar untuk lolos dari sini dalam keadaan selamat. A-a-a-i memang sepantasnya aku menyapa dulu kepada dirinya. Segera ia menjuraku arah patung dan berseru, baik hati Pang Chu yang ditujukan pada malam ini, aku orang Shisyao akan ingat selain dalam hati, kemudian hari aku pasti akan membalas kebaikan ini. Tak usah berterima kasih lagi, nah cepatlah berlalu. Ayo jalan, bisik Sun Putsia, sambil menarik tangan Xiao Ling, mereka segera berlalu dari situ. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang ini amat sempurna, dalam sekejap match mereka telah berhasil menyusul Seng Pats sekalian. Menanti mereka telah bergabung dengan rombongan, Sun Putsia menghembuskan napasnya panjang katanya, Saudara Xiao, kalau didengar dari nada ucapan Sin Hang Pang Chu barusan rupanya mereka tidak mengandung rasa permusuhan dengan dirimu. Hingga kini Bo Ampue pun masih belum mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba ia bisa buyarkan rasa permusuhan dan menjadi sahabat. Atau al hati kaum perempuan memang paling sukar diduga, lebih baik tak usah kita pikirkan lagi, Oh oh yaa, ada satu persoalan penting hendak kubicarakan dengan dirimu, entah Saudara Xiao hendak memutuskan secara bagaimana? Urusan apa? Dewasa ini makin tersohor namamu dalam dunia persilatan, semakin banyak permusuhan yang kau ikat, terutama sekali Sen Bok Hang, ia telah menganggap dirimu sebagai duri di atas mata. Kekuasaan serta pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung amat besar, aku rasa bahkan ada di atas partai-partainya besar dewasa ini sedang kau dengan sendirinya berubah jadi permimpin di antara para jago-jago di kalangan lurus, kekacauan yang terjadi dalam bulim saat ini tak akan bisa tenang kembali dalam tiga im tahun mendatang, Aku pengemis tua menasehati dirimu lebih baik pikulah beban ini. Tentu saja aku akan membantu dirimu dari samping sekalipun mati juga tidak menyesal. Namun ayah serta albumu merupakan suatu resiko yang amat besar, barang siapapun berhasil menawan kedua orang tua itu berarti dapat menundukan dirimu, memaksa kau berubah pikiran hingga tenagamu digunakan orang, maka kita harus pikirkan hal itu dengan serius. Siauling menghembuskan napas panjang mulutnya bungkam dalam seribu bahasa. Oleh karena itu persoalan yang paling penting dewasa ini adalah menghantarkan orang tuamu ke satu tempat yang aman dan rahasia, dengan demikian kau bisa menghadapi musuh tangguh dengan sepenuh hati, Sunput Sia menambahkan. Ucapan loo Ciam Pue sedikit pun tidak salah tapi di manakah letak tempat yang aman itu markas besar perkumpulan kepang kami termasuk daerah yang aman, cuma ayah ibumu mungkin merasa seditik dan kurang leluasa karena setiap hari harus bergaul dengan kaum-kaum pengemis. Meskipun markas besar perkumpulan loo Ciam Pue dijaga amat ketat, tapi sayang seribu kali sayang dalam kubu perkampungan itu tersendiri sudah tersusup metu-metu dari perkampungan Pek Hoa San Cung dan Shandainya. Kedua orang tuaku berdiam di dalam markas besar perkumpulan loo Ciam Pue. Mungkin kabar berita ini dengan cepat akan tersiar ke dalam telingasan Bok Hang. Sungguhkah ucapanmu itu? Loo Ciam Pue sebarusnya kau tak bukan bahwa aku tak pernah bicara takaruan sebelum ada bukti. Bukan saja dalam tubuh perkumpulan loo Ciam Pue saja yang telah disusupi metu-metu Sen Bok Hang, bahkan dalam setiap partai besar yang berdiri dewasa ini telah disusupi oleh metu-metu Sen Bok Hang tidak terkecuali perkumpulan Sin Hang Pang. Turun-temurun anggota perkumpulan Kepang kami dianggap orang sebagai manusia paling setia kawan seandainya benar-benar terjadi peristiwa macam ini, oh benar-benar suatu kejadian yang memalukan sekali. Lameran dia sejenak, lalu menambahkan, saudaraku tahukahkah siapakah orang itu? Tatkala Sen Bok Hang mengumpulkan mereka, pada wajah mereka memakai kerudung hitam semua, sehingga sulit bagi boan Pue untuk mengenalinya. Telah lama aku si pengemis tua tidak mencampuri urusan perkumpulan, tetapi persoalan ini amat serius sekali, Tak bisa tidak aku harus selidiki orang itu sampai dapat. Siauling menghelana paser lengan bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya dibatalkan. Dalam hati si anak muda itu sadar bahwa masalah ini amat serius dan besar akibatnya sehingga bila ia salah bicara kemungkinan besar akan menimbulkan pertumpahan darah dalam tubuh perkumpulan itu sendiri. Maka sebelum mendapat bukti yang nyata ia tidak berani sembarangan bicara. Sun Put Sia mendehem ringan, lalu berkata kembali, ketika Sen Bok Hang menderita luka parah tempo dulu, seandainya para jago yang mengejarnya dia mau bersabar betul mencari dengan seksama kemudian menghukum mati dirinya, dunia persilatan pun tidak nanti akan jadi kacau macam ini hari. A. 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 I. membabat rumput tidak ke akar-akarnya, timbulah bibit bencana seperti sekarang ini, mungkin kejadian ini jauh di luar dugaan para jago yang mengejar gembong iblis tersebut dahulu. Ilmu silat yang dimiliki orang ini bukan saja amat sempurna dan sukar diukur, kelicikan serta kekejamannya sukar ditandingi pula oleh orang lain, yang aneh mengapa justru manusia semacam ini berhasil mengumpulkan jago bulim sebegitu banyak untuk jual nyawa kepadanya. Orangnya pandai mengumpulkan orang akalnya licik hatinya kejam dan ilmu silatnya lihai, tentu saja namanya cepat menjulang ke angkasa, pengemis tua itu merandek sejenak lalu melanjutkan. Kalau memang kepang tak bisa didatangi, lalu bagaimana rencana saudara mengenai kedua orang tuamu? Bu Ampue pun tak mengerti di manakah merupakan tempat yang aman ef. Saudaraku, kau harus menyelesaikan dahulu masalah kedua orang tuamu secara baik-baik, dengan demikian kau baru dapat bertindak leluasa dalam dunia persilatan. Menurut pandangan aku si pengemis tua, nama besarmu dewasa ini sutha menggetarkan dunia kangong, dua-tiga tahun kemudian kau pasti akan diangkat sebagai pemimpin bu. Lim dan bersaing dengan senbok ahang serta si yao yao cu selama ratusan tahun belakangan belum pernah dunia kangong mengalami kekacauan seperti ini hari, ini merupakan zaman yang paling mengenaskan bagi umat kangong, bukannya aku si pengemis tua menyanjung dirimu, tapi ditinjau dari situasi bulim saat ini kecuali kau seorang rasanya tiada orang kedua yang dapat menyelesaikan keadaan ini. Terima kasih telah menonton!